Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar semoga dalam keadaan set selalu pada kesempatan kali ini saya mau mereview hasil memasangkan Project Corbillet E3 dan lampu tembak AS Pro D2 di motor bit look atau bit 2020 seperti apa tampilannya dan seperti apa hasilnya yuk langsung saja kita ke videonya nah seperti ini teman-teman tampilan dan akhir setelah memasangkan Project Corbillet E3 dan slot BMP dan lampu tembak T2 laser es pro di motor bit look seperti ini nah untuk bagian lampu kanan kirinya pakai es pro untuk tengahnya pakai pahit E3 nah sekarang kita Nyalakan coba baik kita tolong nah ini untuk nyala lampu senjanya seperti ini ini ketika nyala lampu senja jadi semuanya devil Dominan pakai warna merah kemudian untuk strotnya pakai angel es warna putih nah sekarang coba lampu tembak kuning nah ini untuk lampu tembaknya mati-mati tiga lampu jauh langsung ya lampu jauh langsung Wah Oke sekarang kita tes saya lampu utama di belakang kamera Oke nah ini untuk saklar on-off nya jadi untuk buat lampu tembak dia pakai saklar idling stop ini difungsikan buat lampu tembak kemudian untuk lampu biletnya ini pakai saklar tiga titik Nah sekarang kita coba tes Nyalakan Nah kita tes Nyalakan lampu tembaknya Hai nah ini ketika nyala lampu tembak lampu deket dia pakai warna kuning ketika lampu jauh warna putih dan lampu jauhnya ngikut lampu bilet dan kita Nyalakan lampu biletnya dan untuk lampu deketnya seperti ini kemudian untuk lampu jauhnya seperti ini nah ini untuk lampu jauhnya jadi terang banget dan lebar banget nih teman-teman Nah sekarang ketika lampu biletnya nyala dan lampu tembaknya mati nah seperti ini ini teman-teman di kalau kita Zoom nah ini seperti ini tampilan cahayanya Hai lampu tembak Hai lampu jauh jadi kalau lampu jauh dia nyala berbarengan ya teman-teman Oke sekarang kita tes elektrik levelingnya naik turun naik turun naik turun nah eh jadi seperti itu teman-teman review singkat hasil masa proyektor bilet i3 untuk penempatan dari saklar levelingnya nih saya taruh di sebelah sini karena biar aman dari airnya teman-teman jadi kalau ditaruh di sini tinggal ditutup seperti ini jadi aman banget nggak bakalan kena air nah ini seperti ini jadi ditaruh di tempat charger HP Oke jadi seperti itu Tani ketika tes langsung di jalan raya kurang lebihnya hasilnya seperti ini teman-teman ketika dilihat dari belakang motor nih cahayanya teramat jadi lebih terang dari kendaraan yang ada di sebelahnya atau yang di depannya karena yang depan atau yang di sebelahnya tadi masih pakai lampu standar semua sedang ini sudah pakai proyektor bilet yang lumayan terang dan tidak bikin silo tegu teman-teman di temen-temen bisa lihat sendiri ya hai 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 jadi seperti itu teman-teman semoga bisa bermanfaat dan bisa buat rekomendasi untuk pemasangan lampu terang anti silau di motor teman-teman kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh